Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut satu untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami akan mengundang pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk maju ke depan. Oke, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut dua. Dan juga kami persilakan saat ini, kami persilakan waktunya kepada Bapak Pramono Anung untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut dua waktunya satu menit. Sebagai mantan wakil ketua BSSN. Salah satu tanggung jawab yang paling utama BSSN adalah mengenai data privasi. Dan beliau ini adalah sebagai orang yang karirnya di BSSN cukup panjang, karena sebelumnya menjadi debuti dan sekarang terakhir menjadi wakil kepala BSSN. Bagaimana dan apa yang Bapak lakukan untuk hal yang berkaitan dengan privasi data yang sekarang ini bisa dicuri di mana-mana. Dan untuk itu, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab BSSN, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Bapak? Cukup, cukup. Cukup, baik. Pasangan calon nomor urut dua silahkan untuk menjawab waktunya dua menit. Terima kasih Mas Pram. Saya ada di BSSN karena beliau. Beliolah yang menempatkan saya di BSSN. Oleh sebab itu, saya emban tugas dari beliau dengan sungguh-sungguh dan saya dapat resepnya. Bagaimana resepnya supaya cyber security di Indonesia bisa dijamin keamanannya. Mudah-mudahan Mas Pram jadi presiden. Saya mohon, jadikan Indonesia mandiri internet. Selama internetnya tidak mandiri, maka selama itu bocor semua. Seribu kali kita mengganti password, apapun yang kita lakukan, bocor. Jadi tidak ada satupun di ruang cyber ini yang aman. Contoh PDN. PDN aja kebocoran di maling, yang maling ngomong baru ketahuan. Padahal detik ini semua data kita sudah bocor. Jadi saya paham betul mengenai dunia IoT. Globalisasi adalah dunia tanpa batas, tapi dibatasi di ruang internet. Oleh sebab itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh membuat internet mandiri, maka semuanya adalah bocor. Makanya dibilang artificial intelligence. Artificial intelligence itu artinya apa? Alat intelijen, alat yang memata-matai tanpa kita sadari. Dosa kita ada semua di gadget. Makanya kalau ada kasus, diambil gadgetnya, stresnya setengah mati. Oleh sebab itu, mari Mas Pram. Saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan menjadi staff ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai. Karena itu adalah, dengar baik-baik, cyber security itu adalah industri. Waktunya habis. Waktunya sudah habis, Pak. Padahal, Pak Pak Rokun. Terima kasih. Baik, tenang dulu, tenang dulu. Kami persilahkan kepada paslo nomor urut tiga untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Yang pertama, Bung Dharma, saya tahu memang Bung Dharma ini untuk urusan BSSN sebenarnya kapasitasnya, kapabilitasnya bukan sebagai wakil, tapi sebagai ketua saja. Tetapi beliau sebagai wakil. Kalau sebagai ketua, bintangnya naik sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, data sekarang ini adalah betul-betul menjadi sesuatu yang penting. Maka menjadi tugas negara untuk memproteksi data tidak keluar kemanapun. Maka untuk itu, harusnya BSSN bekerja sama dengan Kominfo untuk melakukan proteksi tentang data dan tidak mudah-mudahan untuk dicuri oleh siapapun. Sehingga dengan demikian, Bung Dharma, saya sama sekali tidak membantah apa yang beliau sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi, doa yang terakhir tadi, harapan yang terakhir bagi saya cukup maju pilkada DKI saja. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih selanjutnya. Oke, baik. Tenang dulu. Tenang dulu. Tenang. Tenang dulu, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut dua untuk memberikan tanggapan dari pernyataan pasangan calon nomor urut tiga. Waktunya satu menit, silahkan. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Pram. Saya bisa bintang tiga karena Mas Pram. Jadi hubungan emosional ini tidak bisa kami lepaskan sampai Tuhan memanggil kami. Betul Mas Pram ya? Bukan karena rivalitas ini menghentikan silaturahmi kami. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa kalau kita paham agenda global, maka Kominfo perlu dikoreksi. Harusnya Infocom. Bukan Kominfo. Kominfo adalah komunikasikan informasi. Tetapi harusnya informasi di filter baru dikomunikasikan. Jadi di sana ada rahasia yang perlu dipahami betul. Bahwa itu terjadi setelah reformasi. 2002 ada Kominfo, ada Kemenpan RB, dan lain-lain. Sehingga saya paham betul agenda-agenda apa yang terjadi di situ. Makanya muncullah ITE. Dan ternyata banyak persoalan di media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Kita berikan aplaus yang paling meriah di saat ini untuk ketiga pasangan calon. Dan kami persatakan untuk kembali duduk di tempat masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.